Selain melakukan doa bersama, ribuan pendukung Arema FC juga terus menuntut pengusutan tuntas tragedi yang berenggut ratusan nyawa saudara mereka. Kepolisian hingga kini sudah menetapkan enam tersangka dalam kasus ini. Namun, apakah proses hukum yang kini sedang berlangsung sudah cukup dan juga sesuai dengan harapan para korban? Akan kita bahas bersama dengan anggota tim hukum gabungan Aremania, Anjar Nawanyuski. Selamat malam Mas Anjar. Selamat malam Mbak Jata. Mas Anjar, bagaimana sejauh ini penanganan kepolisian? Apakah dinilai sudah cukup bagi Aremania? Ya, baik. Bagi kami, penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik pola jatim belum banyak membuahkan hasil dalam artian belum memenuhi rasa keadilan bagi kami, khususnya Aremania. Kenapa begitu? Bisa kita lihat sampai hari ini baru enam tersangka, belum ada pengembangan tersangka baru. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya pasal-pasal mengenai kelalaian, baik yang mengembangkan orang luka maupun yang mengembangkan orang mati. Ini sangat sulit kami terima, mengingat menurut keterangan para korban, keluarga korban, dan saksi mata, dugaan kami ini adalah kesengajaan. Ini bukan lagi kelalaian. Ketidakadalahan apa saja yang dirasakan oleh Aremania atau dilihat justru langsung oleh Aremania? Baik. Yang pertama, seperti kita ketahui, hasil rekonstruksi dari perkara yang saat ini ditangani pola jatim dari 36 adegan dikatakan, tidak ada tembakan kas air mata yang mengarah ke tribun. Ini tentu sangat bertentangan dengan fakta yang ada. Kami punya banyak saksi, kami punya banyak rekaman video yang valid, yang otentik, direkam langsung oleh saksi mata dan korban, bahkan korban meninggal dunia. Di sana nampak jelas bahwa gas air mata ditembakkan ke arah tribun. Nah, ketika kemudian yang muncul adalah tidak ada tembakan gas ke arah tribun, ini perspektif mana yang dipergunakan? Bukan perspektif korban. Inilah yang sangat mencederai, yang sangat melukai rasa keadilan bagi kawan-kawan Areman. Mas Anja, rekonstruksi dilakukan dua kali dan seingat saya, ini Aremania sempat dilibatkan. Apakah tidak memberikan masukan pada saat rekonstruksi ini dilakukan, Mas? Seperti kami jelaskan, tim hukum dari Kabungan Aremania juga mendapatkan puasa dari saksi yang ada di berkas perkara. Dari saksi yang sudah dipanggil untuk mengikuti kegiatan rekonstruksi, di sana disampaikan bahwa rekonstruksi akan dilaksanakan di lapangan Mapolda Jatim. Sementara sebelumnya, tempat dilaksanakan rekonstruksi di TKP, di tempat kejadian perkara di Stadion Kanjuruan, yang diikuti oleh tersangka. Nah, lantas mengapa ketika rekonstruksi menghadirkan saksi dari Aremania dilaksanakan di Mapolda Jatim? Tentu sejak awal kami menolak, kami juga sudah mengirimkan surat keberatan, kami sampaikan bahwa sebaiknya rekonstruksi di Mapolda ditunda. Nah, pelaksanaannya baiknya digelar di TKP, di Stadion Kanjuruan. Alasannya adalah ketika rekonstruksi di TKP, maka akan lebih tergambar secara jelas, terang-benerang fakta apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ketika kami tidak hadir, ternyata penyidik Mapolda Jatim menjalankan begitu saja rekonstruksi tanpa kehadiran Aremania. Sehingga wajar ketika hasil rekonstruksinya mengatakan tidak ada tembakan gas air mata ke arah tribun. Karena yang menghadiri rekonstruksi itu hanya para tersangka dan juga kemungkinan saksi-saksi yang itu dari pihak Polri. Itu artinya permintaan dari Aremania tidak diindahkan oleh kepolisian? Dan apakah diberikan alasan ya mengapa kemudian rekonstruksi tersebut tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Aremania? Betul. Kami sudah bersurat, ya atas nama kuasa hukum, kami sudah bersurat secara redmi, sudah diterima juga oleh unit yang menangan di Mapolda Jatim. Namun ternyata tidak ada respon dan keesokan harinya tetap digelar. Yang terbaru, kami mencoba masuk melalui kejasaan tinggi Jawa Timur. Kami meminta salah satu materi P19 atau petunjuk jaksa, yaitu menggelar rekonstruksi ulang. Harapannya dari rekonstruksi ulang ini nanti dapat diperoleh suatu gambaran yang nyata. Bagaimana sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi, kemana arah tembakan, dan bagaimana kondisi korban. Itu yang kami inginkan. Baik, selain mengenai rekonstruksi, adakah ketidakadilan lain atau hal yang menurut Aremania mengecewakan dari kepolisian, khususnya Polda Jatim mungkin yang saat ini sedang menengani kasus ini? Ya, saya rasa cukup banyak. Yang pertama, seperti kita ketahui, di H1 kejadian Polda Jatim saat itu, Pak Niko Afinta mengatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan etik terhadap puluhan petugas dari kepolisian. Namun sampai dengan saat ini, publik termasuk kami belum pernah sekalipun mendapatkan informasi yang cukup jelas begitu, bagaimana proses pemeriksaan etik itu. Apa sekarang yang menjadi sanksi bagi petugas yang memang melanggar etik? Bagaimana proses persidangan etik itu? Tidak jelas. Bahkan kalau kita boleh melihat, tiga tersangka yang saat ini dari pihak Polri, itu setahu kami statusnya masih anggota Polri aktif. Artinya tidak ada sanksi juga bagi mereka. Ini salah satu contoh hal-hal yang membuat teman-teman Aremania merasa tersakiti. Yang kedua, narasi-narasi yang beredar ke publik bahwa gas air mata tidak membahayakan, itu tentu juga sangat menyakitkan bagi kami. Kami punya beberapa bukti pemeriksaan medis gitu, yang menunjukkan bahwa mata merah dan juga ada korban yang sampai hari ini merasakan kosak nafas dan batuk, itu semua diakibatkan karena adanya iritasi yang berlebih di mata. Itu disebabkan karena ada infeksi ke paru-paru. Harusnya, ini yang menjadi fokus penyidikan yang dilakukan Polri saat ini. Lakukan pemeriksaan luka, lakukan visum, ya, untuk mengetahui apa penyebab mata merah, apa penyebab infeksi paru, ya. Termasuk ada juga kemungkinan penyakit permanen yang diderita oleh korban. Ini kan harus dicari tahu. Perspektif penegakan hukum harus mengedepankan kepentingan pembuktian di pengadilan. Apa yang menjadi penyebab terjadinya korban ini? Jadi, jangan semata-mata korban ini diperlakukan hanya sebatas pengobatan saja. Bukan berarti tidak penting. Pengobatan penting. Tapi kalau kita ngomong penegakan hukum, yang jauh lebih penting adalah mempersiapkan bukti-bukti. Untuk dapat menyeret para pelaku ke pengadilan. Baik. Ketidaksesuaian dan juga kekecewaan ini apakah kemudian akan dibawa ke tahap yang lebih serius? Kita harus melaporkan ini ke pihak kepolisian karena kita ketahui bahwa sudah ada salah satu keluarga korban. Devi Atok ini juga membuat laporan ke Polres setempat. Betul. Jadi, kami di tim Kabungan Aremania saat ini sedang menggalang gerakan Ayo Lapor. Gerakan Ayo Lapor ini mengajak semua elemen masyarakat, khususnya Aremania, baik korban, keluarga korban yang meninggal dunia, maupun saksi mata yang ingin mencari keadilan. Nah, sampai dengan saat ini kami sudah berhasil mengumpulkan 60 pihak yang sudah bergabung dengan kami. Sudah kami data, sudah kami buatkan surat puasa juga. Rencananya memang kami nanti akan menumpuh upaya hukum laporan polisi. Laporan polisi ini tujuannya adalah untuk membuka perspektif korban. Laporan yang sedang berjalan yang saat ini 6 tersangka itu kan laporan model A, atau laporan yang dibuat oleh petugas kepolisian sendiri. Di sana kurang mengakomodir, di sana kurang menampilkan apa yang sebenarnya dilihat oleh korban. Nah, harapan kami dengan laporan model B nanti, biso akan lebih kaya, keterangan-keterangan, kesaktian-kesaktian, termasuk bukti kami semua punya, video kami juga punya, itu nanti akan kami tampilkan dalam laporan polisi model B. Tentu selain itu kami juga akan laporkan dengan pasal-pasal yang menurut kami itu lebih tepat. Baik itu pasal mengenai pembunuhan, pasal mengenai penganiayaan, dan juga pasal-pasal mengenai kekerasan terhadap anak. Masanya saya konfirmasi ini berbeda dengan laporan yang sudah dibuat oleh Devi Atok? Ya, kalau Devi Atok, itu kan dia bertindak selaku orang tua dari kedua anaknya yang meninggal. Jadi itu adalah laporan pembunuhan, ya, atau peristiwa tindak pidana yang mengembalikan orang mati. Kalau kami nanti akan berjalan dengan tiga klaster. Klaster yang pertama adalah tindak pidana yang berkaitan dengan penyebab matinya seseorang. Atau bisa kita katakan itu pembunuhan, bisa kita katakan itu penganiayaan yang mengembalikan orang mati. Klaster yang kedua adalah tindak pidana yang mengembalikan orang luka. Nah, di sini fokus kami adalah pada peristiwa atau perbuatan pidana yang pada akhirnya mengembalikan korban-korban luka. Korban luka ini perlu diketahui ada banyak jenisnya. Ada yang paling ringan itu iritasi kulit, kemudian iritasi mata, kemudian ada gambuan pernafasan, infeksi paru, patah tulang, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang belum tersentuh sama sekali menurut kami, banyak dari korban tragedi kanduran ini adalah anak di bawah umur. Tentu ini akan kami perjuangkan, kami akan ajukan laporan politik juga dengan menggunakan pasal-pasal bagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Laporan akan dibuat di mana Mas? Di Polda setempat atau ke Mabes Polri mungkin? Ya, melihat dinamika yang ada, kami mempertimbangkan untuk membawa atau mengajukan laporan nanti rencananya di Mabes Polri. Karena penilaian kami dan juga teman-teman gabungan Aremania, perkara yang berjalan di Polda Jatim ini kami rasa penanganannya kurang serius atau kurang maksimal, yang pertama. Yang kedua, kami juga dapat informasi bahwa ada korban Aremania juga yang sempat mengajukan laporan ke Polda Jatim, namanya laporannya ditolak. Nah, dari situ kami berpikir bahwa barangkali memang berat untuk laporan ini ditangani langsung oleh Polda Jatim, sehingga kami berpikiran langsung untuk mengajukan ke Mabes Polri, biar baris krim yang menangani. Termasuk juga perkara yang sedang berjalan ini, barangkali nanti kami akan usulkan ya, siapa tahu agar penangannya lebih maksimal, lebih objektif, lebih baik apabila perkara yang sedang berjalan ini diambil alih oleh baris krim Mabes Polri. Sempat ada laporan ditolak di Polda Jatim, kenapa Mas? Ya, informasi yang kami dapatkan, laporan ditolak di Polda Jatim dengan alasan nepis idem. Nepis idem itu dianggap bahwa suatu peristiwa pidana tidak dapat diadili untuk kedua kali. Saya kira alasan itu adalah alasan yang cukup mengadada, karena sebagaimana kita tahu, berkas perkara 6 tersangka ini belum pernah disidarkan, belum ada putusan. Pantas bagaimana bisa dikatakan nepis idem? Dari penolakan laporan itu menunjukkan ya kami nilai bahwa Polda Jatim sebenarnya mungkin tidak siap. Jika kami tidak mau ambil resiko, kita langsung aja laporkan ke instansi yang satu tiga lebih sisi dalam hari ini. Baik, berarti yang akan dibawa oleh tim gabungan Aremania ini adalah bukti-bukti yang sudah dikumpulkan dari 60 korban yang saat ini sudah terdata seperti itu. Bukti-bukti apa saja yang sudah dimiliki, yang begitu kuatnya sehingga meyakinkan tim gabungan Aremania ini akan membawa ini ke Mabes Polri? Yang pasti kami punya ya, si video yang otentik ya, bagaimana kita tahu Polri cukup cepat biasanya untuk menganalisis ya, untuk menemukan pelanggu tindak pidana ketika ditemukan di elektronik berubah video. Nah ini kami punya cukup banyak sekali ya, dan selama ini juga kami publis, kami upload juga di Youtube, tapi nampaknya Polri tidak cukup cepat dalam bergerak. Nah, rencana nanti akan kami ajukan kembali pada saat kelaporan di Mabes Polri. Yang kedua, berkaitan dengan resumenis begitu. Nah, yang selama ini muncul di pemberitaan bahwa gas air mata tidak membahayakan, atau korban-korban luka itu tidak diakibatkan langsung oleh gas air mata. Kami punya resumenis atau hasil pemeriksaan dokter, dokter mata juga salah satunya, yang menunjukkan bahwa salah satu gas mengiritasi mata itu menyebabkan pecah pembuluh darah. Sementara sebelumnya, pada rumah sakit terhizungan pemerintah, yang di mana korban ini berbuat secara gratis, di resumenis ditulis bahwa mata merah itu disebabkan karena terinjak-injak. Ini kan suatu fakta yang berbeda ya. Di awal dikatakan seolah-olah mata merah ini bukan karena gas air mata, tapi karena terinjak-injak. Tapi setelah kita periksaan ke dokter lain sebagai keterangan pembanding, saya menemukan fakta bahwa ternyata mata merah ini karena iritasi, karena pecah pembuluh darah. Itu salah satunya untuk korban luka. Luka. Begitu juga untuk korban meninggal. Banyak kesaktian dari keluarga korban ya, yang menjelaskan bahwa kondisi korban ini selainnya orang keracunan. Ya, bagaimana bisa dikatakan keracunan? Karena tubuhnya tanpa luka, tanpa ada luka sayatan, tanpa ada luka lebam. Namun dari dada ke wajah itu kondisinya menghidam. Seperti khas orang keracunan dari mulut keluarga, dari hidung dan telinga keluarga. Dari hal-hal itulah kami meyakini ini bisa menjadi bukti awal atau permulaan untuk dilakukan laporan. Baik Mas Anjar, dari informasi yang kami terima bahwa tim Gabungan Aremania ini selain akan melakukan laporan pidana, namun juga akan melakukan laporan perdata, yaitu mengajukan restitusi. Apakah benar demikian? Betul, betul. Jadi kami akan juga tempuh mekanisme restitusi. Namun rencananya, kami akan berjalan beriringan. Artinya, seiring nanti proses pidana nanti bergulir di perdagangan, Federal Perotanan Mahkamah, dan Undang-Undang Korban, rencana kami nanti akan bekerja sama dengan OPSK, kami juga bisa berbawah komunikasi. Jadi ada dua hal yang akan kami proses di awal. Pertama, kami akan mohonkan agar para saksi dan korban ini dilindungi keamanan dan keselamatannya. Yang kedua, kami minta agar para saksi dan korban ini nanti menempuh permohonan restitusi melalui OPSK. Nanti OPSK yang akan mengajukan melalui jasa penuntut umum dan atau pengajuan. Baik, terakhir Mas Anjar, laporan ini rencananya akan dibawa ke Mabes Polri kapan? Ya, kalau tidak ada halangan, kami kemarin sudah berunding bersama rekan-rekan. Sya Allah, kami akan tempuh upaya ini. Minggu depan ya, pekan depan? Betul. Baik, terima kasih anggota tim hukum gabungan Aremania, Anjar Nawaniuski, telah bergabung bersama kami pada malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih. Terima kasih.